Nenek pasti kaget, anak sekarang ada-ada aja, selalu ngandelin teknologi. Wow, lihat nih, aku tinggal nyantuy, keren kan? Udah beres, jadi zebra imut. Keren banget! Beda sama nenek, celupin wall ke dalam cat, lalu tempelin ke kertas. Selanjutnya tambahin cat ijo, jadi gambar apel. Mantap, beneran nyenih. Stop, Nek, kurobek ya. Udah cukup. Eh, udah dong, solusinya cuma satu. Sakit, Nek. Hah, kita di mana? Saatnya tantangan, kalian harus gambar. Semangat, Teddy. Hah, oh, aku dapat ide, pakai tangan. Gampang banget, aku mau muter lagu dulu. Gini baru seru. Lagunya bagus. Enak di kuping. Jogetnya harus keren. Oh yeah, goyang terus. Hmm, ini bisa jadi inspirasi. Aku udah siap gambar. Jiplak bentuk tangan kayak gini. Gampang kan? Lalu tambahin detail. Bagi jadi beberapa bagian, kalau udah tinggal warnain. Jangan keluar garis. Bagus kan? Tapi ini belum jadi. Ulernya kelihatan bagus. Tina, punyaku udah. Gambarku jelek banget. Hah, Liam udah selesai? Wah, rambut gripping itu bisa jadi inspirasi. Aku udah nentuin gambarnya. Eksekusi. Jiplak tangan kayak gini, lalu tambahin ekor. Dan gambar wajahnya. Harus dibikin imut. Telinganya jangan lupa. Kakinya juga. Udah bisa diwarnain. Buat muka bagusnya pake kuning. Dan telinganya coklat. Bunganya warna merah aja. Aku udah jadi. Pemenangnya cuma satu. Oh, keduanya bagus. Aku suka. Hmm, sulit juga. Gimana menurutmu, Teddy? Kami udah mutusin. Kalian berdua menang. Selamat. Tos dulu, Nek. Au. Mana sih? Harusnya di sini. Aha. Mawar? Nah, gini dong. Aku gak sabar mau mulai. Aku perlu ngambil barang di tas. Hmm, ini dia. Ide bagus, Nek. Pinjem ya. Catku di mana? Dia gak curiga. Shhh, aku gak bakal ngadu. Bikin bingung. Tunggu bentar. Pasti ada yang bisa kupakai. Aku harus mikir. Hmm, ada buah dan sayuran tuh. Kelihatan seger. Ambil ini. Sama ini, gak perlu pusing lagi. Oke, coba sekali lagi. Hah? Nenek ngapain? Aku mau iris buah naga. Untung pernah masuk sekolah ninja. Ciaat! Apaan sih? Nyaris! Makin deket! Mau dibantuin, Nek? Kena! Akhirnya kupotong juga. Sekarang ambil airnya. Oh, seger. Bener. Kelihatan seger. Cobain, ah. Hmm, enak. Yah, kertasku jadi kotor. Hmm, aku punya ide. Bikin titik di atas kertas kayak gini. Ulangi langkahnya pakai spidol hijau. Pakai juga warna lain sampai ketutup semua. Beres. Abis itu, pasang selotip. Potong aja sisanya. Biar lebih rapi. Lalu, cat selotipnya. Kuas roll ini bisa ngeratain lapisannya. Tunggu sampai kering. Saatnya ngolah seledri. Potong dulu pangkalnya. Segini cukup. Cantiknya. Celupin keperasan buah naga. Sampai kecelup semua. Lalu, tempelin ke kertas. Ulangi hingga beberapa kali. Bentuknya indah, kan? Mirip kayak bunga. Terus, gambar batang hijaunya hasilnya memuaskan. Boleh juga. Makan seledri nih. Yuh, enggak. Yaudah, nenek maksa banget. Eh, makanan apaan nih? Enggak mau kuhabisin. Ambil aja, nenek. Dih, nyangkut di gigi segala sih. Enggak apa-apa, bisa teratasi. Aku punya tusuk gigi buat bersihin. Udah bersih. Wah, masih bisa dipakai nih. Gores catnya pakai tusuk gigi. Biar warna di bawahnya kelihatan. Kontras banget sama warna hitam. Seru banget loh bikinnya. Bentar lagi beres. Sip, ini baru seni. Menurutmu gimana, Tina? Pow, pow. Oh, udah jadi. Masih di bawah standar, Liam. Lihat punya nenek. Kreatif banget. Nenek menang. Kamu denger? Nenek menang. Ini harus masuk galeri. Selanjutnya bikin ini ya. Nenek pasti bisa. Oh, aku tahu harus ngapain. Aku perlu ngambil barang di tas. Akan lebih gampang kalau dikeluarin semua. Wah, banyak banget sampah. Hmm, coba cek dulu. Ini dia yang kucari. Untung belum dibuang. Gak perlu dibungkus. Mau kumakan. Eh, aku jadi dapat ide. Dia pasti suka. Dia ngapain? Mungkin ada barang yang bisa kupakai. Aku selalu jaga-jaga di segala kondisi. Sewaktu-waktu pasti dibutuhin. Harus ku keker. Eh, Nenek. Sini, ku bantu. Oh, makasih Liam. Aku lanjut dulu. Susun permen karetnya jadi pelangi. Ungunya mana? Oh, di mulutku. Enggak, jangan deh. Aha, mantap. Eww, bau banget. Tinggal dialusin. Dan tambahin di bagian bawah. Masa cuma gini doang? Hmm, ini nyari apa sih? Aha, plastik koin. Aku punya ide bagus. Susun spidol ngebentuk pelangi. Dan satuin semuanya pakai lem. Lalu tunggu sampai kering. Saatnya nyoba gambar. Gambar di atas kertas langsung jadi pelangi instan. Semua jadi lebih cepat. Aku juga bikin pelangi lain di dompet plastik. Masukin kertas kosong ke dalamnya. Masukin juga pelangi ini. Saat kertasnya dikeluarin, pelanginya muncul. Cakep, kan? Ide cemerlang. Lihat, Liam. Wow, luar biasa. Jauh lebih bagus dari punya aku. Yang penting usaha. Oh, popiku. Hmm, mood boosterku nih. Tapi, aku tahu harus ngapain. Taruh crayon di gelas, lalu panasin. Hati-hati ya, panas. Selanjutnya, tuang ke popit. Isi tiap barisannya. Dan tunggu sampai kering. Potong jadi beberapa bagian. Kalau digores ke kertas, bakal ngebentuk pelangi. Aku suka banget. Bagus, kan? Aku bisa bikin pelangi muncul kayak sihir. Wow! Keliatan? Gak keliatan. Aku punya crayon pelangi. Aku makin bingung nih. Aku harus menang. Nyuap dikit boleh lah. Uh, permen. Hadiah dari aku. Oh, wow. Makasih, Liam. Kamu hebat. Liam menang. Yang bener aja. Ah, nyebelin. Siap di babak selanjutnya. Mata ini inspirasi kalian. Silahkan. Oke, sayang. Aduh, perutku. Bentar ya. Eh, nenek. Aku bingung bilangnya. Oh, gak apa-apa. Biar nenek bantu. Eh, makasih udah mau bantu. Eh, ini dia. Bawa aja semua. Kalau kamu harus pergi, pergi aja. Ada apa lagi ya? Hmm, pirik ini mungkin berguna. Masih perlu barang lagi. Aha. Cat dan kuas. Aku punya ide bagus. Cat kuning ini ngejreng banget. Hah? Hah? Hacee! Ah, leganya. Aduh, catku tumpah. Pahayah, nyebelin banget. Harus gimana nih? Aku harus nyari solusi. Bentar. Mungkin aku bisa pakai roll tisu toilet. Tapi masih perlu dikreasiin. Mulai dengan bikin potongan kecil pada roll. Kayak gini. Bikin di sekeliling tabung. Lalu celupin ke cat. Catnya bakal nyebar. Sekarang tambahin potongan potongan kertas ini dan wajah. Jadi ihikan. Taruh sini dulu. Aku makan apa sih? Gak taulah. Yang penting perutku lega. Sekarang pakai piring ini. Awali dengan cat biru. Selanjutnya lem pinggirannya. Dan tempelin kertas. Tambahin belalai. Dan pastinya mata. Jadi gajah imut. Udah kayak di taman safari. Hei Tina. Lihat dong. Aku balik. Sampai mana tadi? Ih. Ini nenek. Nenek ngapain sih? Aku kaget. Bentar. Kok ada ginian? Tapi bagus juga. Kami udah selesai Tina. Wow. Gajah. Keren banget nek. Oh. Ikan mungil. Tapi aku suka punya nenek. Wuhu. Lizzy lagi ngapain? Waktunya tantangan pertama. Mulai. Oh. Es krim. Es krim itu tantangan. Gampang banget. Nenek sih selalu siap. Ah. Ini bakal berguna. Apalagi yang kita punya. Selai coklat. Soda aku. Kirain masih banyak. Ah. Mending kuabisin. Semoga aku ingat pelatihan ninja ku. Ternyata masih jago. Liam. Dia kemana? Apa? Udah selesai? Aku udah bilang kasih tau dulu sebelum mengeluarin jurus. Sebelumnya mataku sampai memar. Kan kamu yang ngelangin. Jangan pernah ngalangin nenek. Mari kita mulai. Tuang selai coklat ini ke bagian atas botol. Putar-putar biar tersebar rata. Sekarang tinggal tunggu kering. Kelihatan bagus. Selanjutnya aku butuh krim. Aku akan mengisinya sampai ke atas. Sekarang aku butuh topping. Blueberry yang lezat. Tambahin buah juga. Aku bangga. Gimana menurutmu sayang? Kayaknya enak. Punyamu mana Liam? Lihat nih. Pertama aku butuh kerucut es krim. Dan sekarang bagian enaknya. Bikin miler kan? Mulutku udah berair. Mari kita sendok. Sempurna. Gimana menurutmu? Wah Liam. Kayaknya enak deh. Aku tambahin lagi deh. Es krim gak bisa kalau cuma dikit. Gimana? Aku suka. Wow. Sudah aku duga. Jadi aku kasih satu sendok lagi. Makin susah nih. Aku belum selesai. Ini butuh meses. Makin menarik kan? Dan aku selesai. Ups. Kamu gak lihat itu kan? Ih ngecawain banget. Hah. Usaha bagus pecundang. Maaf Liam. Nenek menang. Hebat. Kamu dengar. Nenek menang. Aku butuh inspirasi. Kok jadilah pergini? Oh iya. Udah aku siapin. Seriusan? Apa? Orang mau makan? Perut aja yang digedein. Ma. Gimana nih? Maaf ya nak. Gak lama kok. Ngapain buru-buru sih? Bosun banget. Nyebelin ih. Cepetan dong. Emang mewek tuh. Siniin. Ini punya aku. Yah. Lihat tuh. Selesain ntar aja. Berasnya nyacar semua. Wah. Aku jadi dapat ide. Tuang beberapa kertas pewarna makanan ke dalam air. Lalu aduk-aduk. Dan masukin berasnya. Selanjutnya siapin lem. Olesin lem ke gambar ini. Tapi di area rumputnya aja ya. Ambil nasi tadi. Taburin aja di atas lem. Pakai beras lain juga untuk ngewarnain bagian lain. Kalau udah, tiup sisa berasnya. Wow. Kelihatan warna-warni. Emma. Bagus gak nih? Huh? Wah. Bagus banget, Ma. Punya papa mana? Hah? Kamu ngomong apa, Emma? Heh. Kenapa nih? Solusinya cuma satu. Mereka segalanya buatku. Hehe. Papa kocak banget. Belum beres, nak. Papa butuh kertas. Lihat ya. Ini potret papa. Hehe. Bagus sih. Tapi mama yang menang. Makasih sayang. Kamu gak perlu bersihin kamar. Oke. Kalian bisa ngolah ini. Gampang banget. Ah ah. Sabar dong, Nek. Aku dulu. Makasih ya. Wah. Wah, ini sih jagung super. Oh, kamu beruntung. Pasti rasanya bakal enak nih. Kulitnya harus dibuang dulu. Bener banget, sayang. Sip. Selanjutnya. Potong. Potong sekali lagi. Mantap. Segini udah pas banget. Tinggal kita panasin. Sampai jagungnya bener-bener matang. Oh, ya. Jadi jagung bakar. Wala. Buat finishing, aku perlu alat ini. Tusuk gigi. Tada. Tambahin juga bahan pemanis. Jangan banyak-banyak. Yang penting terbalur semua. Tampilannya udah bikin ngiler. Sabar dulu dong. Punya Nenek kan belum jadi. Ini harus dibikin apa ya? Kelihatannya gak bisa dimakan. Berarti Nenek perlu nyari cara yang lebih kreatif. Bikin lekukan biar mirip kayak biji jagung. Tapi polanya harus tepat. Setelah baris horizontalnya jadi, lanjut ke baris vertikal. Sekali lagi. Kalau udah, rapiin. Dan lepas semua sumpitnya. Tara. Jangan lupa pipihin dulu. Terus taruh di sini. Dan tempel jagung kuningnya. Susun lempung hijaunya di sebelah sini. Dan rapihin pakai jari. Sip. Kelihatan estetik banget. Menurutmu gimana? Aku suka jagung. Jagung manis dulu kali ya. Hmm, pengen langsung ku icit. Serasa kayak makan hidangan mewah. Yang ini juga kelihatan enak. Kok jadi aneh gini? Iyuh, aku gak mau. Kamu menang. Ya iyalah. Jangan manyun dong, Nek. Menggambar itu seru. Dia lagi ngapain? Gak kelihatan. Lizzie? Udah siap? Eh, kalian harus bikinin aku burger. Oke. Nenek bakal langsung mulai. Semua bahannya udah ada. Bahan terbaik untuk Lizzie-ku. Mari kita susun burger ini. Mulai dari patty, lalu tomat, keju, dan ham. Dan patty lagi. Ini bakal setinggi menara. Wah, kayaknya enak. Semua hampir tersusun. Dan terakhir, lebih banyak keju. Nek, aku cuma butuh yang ini. Wow, untungnya aku doyan keju. Terakhir, roti. Jangan jatuh. Ini mahagar, ya. Ini ciptaan terbaik, Nenek. Aku jatuh, cinta. Tapi, gimana cara ngalahinnya? Tunggu bentar. Oh, simpen buat nanti, ah. Hei, Lizzie. Boleh pinjam itu? Hah, ini? Boleh-boleh aja. Au. Makasih. Tapi, maksudku itu. Oh, pop it. Tangkap. Makasih. Ini sempurna. Aku punya pop it dan semangkuk jelly beruang. Lelehin jelly beruangnya. Dan tuang ke bagian roti di pop it. Lanjut ke bagian lainnya. Lalu tunggu keras. Kayaknya udah siap. Keluarin pelan-pelan dari pop it, deh. Sip, aku gak butuh ini lagi. Sekarang aku butuh kentang goreng. Jangan sampai putus. Kelihatan menarik. Tinggal ku taruh di wadah ini. Dan siap, deh. Menurutku sih bagus. Gimana menurutmu, sayang? Semoga kamu lapar. Hmm, itu permen. Sulit nih. Ini seri. Bagus. Menurutku adil. Ayo makan. Selanjutnya, permen manis yang nikmat. Wah, pasti bakal seru nih. Favoritku. Permen buah. Apa? Permen ini emang juara. Apalagi yang warna merah. Kok gitu? Kelihatan enak, kan? Seru juga tuh. Oh, ayo dong. Gak bisa dibuka. Penasaran sama rasanya. Ah, nenek. Coba deh siniin. Susah dibuka. Tenang aja. Wah, beraneka warna. Makasih, sayang. Terus gimana? Mungkin harus. Oh, ada solusinya kok. Kenapa angkanya kecil banget? Sinyalnya juga putus-putus. Ayo dong. Dapet. Halo? Ya. Aku perlu bantuan. Oh, permen buah. Oh, permen buah. Oke, nek. Langsung dimakan. Wah, makasih udah nge-bantu. Sama-bantu. Sama-bantu. Udah waktunya ngehias makanan. Jadi makanan sehat deh. Mirip banget kayak salad. Uh, permen ini bikin nenek kalap. Enggak ah. Harus cari ide lain. Satu lagi. Yeay. Oh, iya. Aha. Kenapa baru kepikiran? Sushi di dalam permen. Pasti enak. Permenku makin unyu aja. Eh, baunya beneran gak enak. Es krim. Snack favorit sejuta umat. Sesendok aja cukup. Wih, gini baru enak. Selanjutnya, lipat begini. Satuin pinggirannya. Uh, cantik banget ya. Kelihatan mirip kayak ravioli. Ah, hidanganku udah jadi. Eh, nenek. Waduh, habis semua. Makan enak nih. Kok yang ini kosong? Kenapa, nek? Ya ampun. Eh, yaudahlah gak apa-apa. Aku masih punya satu snack lezat ini. Pasti enak. Hmm, beneran enak. Kamu menang, Jared. Wuhu, dugaanku gak meleset. Semoga videonya bikin kamu terinspirasi untuk bikin seni ya. Tapi, menurutmu siapa yang karyanya lebih bagus? Liam atau nenek? Komen di bawah dong. Jangan lupa share video ini ke temanmu dan subscribe channel kami untuk nonton video mantul.